Yonex Swiss Open 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak 16 besar, Swiss Open 2024, di hari yang ketiga. Swiss Open 2024, HSBC World Tour Super 300 Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak 16 besar, hari ketiga, Swiss Open 2024, hari Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Di sektor ganda putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti dari Indonesia, menang dua game langsung, 21.9 dan 21.15, atas Francesca Corbett dan Alison Lee dari Amerika Serikat. Skor 2-0, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar. Di sektor tunggal putri, Carolina Marin dari Spanyol, menang dua game langsung, 21.11 dan 21.14, atas Sung Sooyun dari China Taipei. Skor 2-0, Carolina Marin dari Spanyol, melangkah ke babak 8 besar. Selanjutnya tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, menang dua game langsung, 21.6 dan 21.13, atas tunggal putri Vietnam, Nguyen Thuilin. Skor 2-0, Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar. Di sektor ganda campuran, Rehan Naufal dan Lisa Ayuku Sumawati dari Indonesia, kalah dua game langsung, 19.21 dan 16.21, oleh Matthias Kristiansen dan Alexandra Boye dari Denmark. Skor 0-2, Matthias Kristiansen dan Alexandra Boye dari Denmark, melangkah ke babak 8 besar. Kemudian, ganda campuran China Taipei, Ye Hongwei dan Li Chiasin, menang rubber game, 16.21, 22.20 dan 21.17, atas Yuki Kaneko dan Nisaki Matsutomo dari Jepang. Skor 2-1, Ye Hongwei dan Li Chiasin dari China Taipei, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor tunggal putri, Pusarlah Sindhu dari India, tersingkir di turnamen ini, usai kalah dengan rubber game, 21.16, 19.21 dan 16.21, oleh Tomoka Miaizaki dari Jepang. Skor 1-2, Tomoka Miaizaki dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar. Kemudian, di sektor tunggal putri, Li Zijia dari Malaysia, unggulan ke-1, tumbang oleh Kidam Bisrikan dari India, dengan 2 game langsung, 16.21 dan 15.21. Skor 0-2, Kidam Bisrikan dari India, melangkah ke babak 8 besar. Tunggal putri, India, unggulan ke-7, Laksia Sen, tersingkir di babak 16 besar, setelah mengalami kekalahan dengan 2 game langsung, 17.21 dan 15.21, oleh Chia Haoli dari China Taipei. Skor 0-2, Chia Haoli dari China Taipei, melangkah ke babak 8 besar. Selanjutnya, tunggal putri Jepang, Aya Ohori, menang Rabar Gim, 20.22, 21.8 dan 21.16, atas lain Hojma Kejaervet dari Denmark. Skor 2-1, Aya Ohori dari Jepang, melangkah ke babak 8 besar. Dengan hasil di hari ini, maka total, 6 wakil Indonesia, melaju ke babak 8 besar dan 5 wakil lainnya tersingkir di babak 16 besar, Swiss Open 2024. Berikut, bagan Swiss Open 2024. Bagan 16 besar, di sektor Tunggal Putra. Bagan 16 besar, di sektor Tunggal Putri. Bagan 16 besar, di sektor Ganda Putra. Bagan 16 besar, di sektor Ganda Putri. Bagan 16 besar, di sektor Ganda Campuran. Demikian update seputar hasil pertandingan babak 16 besar, di hari ketiga, Swiss Open 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.